Halo semua dan kembali lagi di channel gue dan hari guys Gue mau kasih kalian tutorial build lagi Yaitu adalah tutorial medieval Karena banyak kena kalian bilang Bang bang kita medieval lagi bang Bosen modern Oke gue kasih medieval nih guys ya kali ini Sebelum kita mulai dengan videonya Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys Oke guys jadi untuk hari ini Kita mau tambahin blocknya dulu Menggunakan stone brick Kita akan menggunakan stone brick Disini ada stone brick ya guys Nah disini kita taruh satu Ini tuh dua tiga Ini badanya gue ancur block Cuman untuk biar gampang aja ya guys Nah setelah udah jadi guys Disini kalian bisa hitung Disini adalah sembilan kali sembilan Jadi ini segini sembilan Disini sembilan Jadi isi sembilan itu sembilan Oke Nah abis itu setelah itu kalian isi aja nih Kita isi aja Ini badanya tadi lubangnya inget guys Gak wajib Untuk tingginya Untuk tingginya kita akan menggunakan empat block Nah abis itu kalian tinggal kelilingin aja Dan selesai guys ya Oke jadi setelah udah selesai Sekarang disini kita menggunakan locknya guys Kita menggunakan lock 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 6 sisi ini guys Ini yang paling enak Locknya ini kita isi aja Simple Kita akan buat rumah medievalnya besar Tapi rada simple ya guys Kita buatnya gak terlalu jelimet banget gitu ya Jadi kalian semua bisa ngikutin gitu Oke jadi kalian kalo udah isi semua Udah isi semua Ini kalian tinggal ini doang guys Kalian tinggal keluarin ini ke luar gini ya Jadi kita mau dia lebih lebar dikit gitu Nah jadi setelah udah buat Kayak gini ya Empat sisi gini Tingginya 1,2,3,4,5 ya 5 blok ke atas guys 5 blok Nah jadi ini kita akan isi begini Dan ini isinya begini Jadi Jadi dia bikin kotak begini ya guys Jadi Dia ada kotak Nah Jadi kita isi lagi Nah Udah selesai ini guys Udah selesai Empat sisi ini Sekarang kita akan isi dengan wallnya Wallnya kita akan pake wool aja Karena bahannya simple Kalian kalo misalkan udah ada lebih itu Mungkin pake smooth quartz kali ya Biar apa Biar kalo misalkan kebakaran Gak semuanya kebakaran guys Jadi masih aman gitu ya Jadi kalian kalo bisa pake Itu ya Pake quartz ya Biar aman aja gitu Cuman kalo gak ada ya Kita pake wool aja ya Kita bikin begini Simple ya Kalian Kalian liat lah Gampang banget Ini kita isi aja dulu Disini Kita mau liat Disini kan terlalu kotak Jadi kita tambahin aja nih guys Ini kan ada 2 blok Ini masukin aja Ini 2 blok Masukin aja Jadi Lebarnya 5 blok ya guys 5 blok begini 3 blok disini gitu ya Jadi keluar 3-4 blok Terus masukin sini 5 Disini masukin lagi gitu ya Jadi simple aja begitu Jadi ini untuk apa Jadi ini gunanya Untuk biar rumahnya Tidak terlalu kotak Oke setelah kalian udah tinggin blok ini Sejajar sama ini Sekarang kita mau buat Ini dia lebih tinggi ya Lebih tinggi Sejajar sama ini ya Sejajar sama ini ya Nah Jadi kita buatnya begitu Jadi mereka udah sejajar Saatnya kita Buat Atasnya lagi Cara buat rumah medieval yang keren Itu sebenernya gampang banget guys Sabar Tapi ini kita isi dulu Kita bikin Bikin kayak kotak gini dulu Nah cara Bikin rumah medieval yang gampang Dan keren itu adalah Buat rumah di atas itu Nggak terlalu simetris Oke jadi caranya begini Kita taruh sini Blok sini Dan taruh lagi Di sini Nah jadi ini Ada Jedahnya 4 blok Jadi 1, 2, 3, 4 Kalian taruh poncok sini ya Di situ ya Pokoknya ini ya Di poncok sini Dan di tengah sini guys Nah Ini kalian tinggikan aja Kalian tinggikan aja Di sini sekitar 1, 2, 3, 4 ya 4 blok 1, 2, 3, 4 Nanti kita samping Hot blok Dan jadinya begini guys Emang rada mencong dikit Tapi emang itu Rumah medieval tuh Emang dikenalnya begitu guys Nah Oke setelah itu Kita akan isi ini semua Dengan tembok ya Jadi ini semua tembok ya Ini tembok Kita isi dulu semuanya guys Nah disini Kita tengahnya mungkin Kita isi begini kali ya Biar keliatan Ada sekat-sekatnya guys Oke Jadi setelah kalian udah jadi Bagian atas ya guys Sekarang kita buat atapnya Tapi atapnya disini Dia sedikit berbeda Kita butuh lock yang ini ya Kita butuh lock yang begini Dan abis itu sisanya Kita taruh atas gini guys Nah kita taruh atas begini 2, 2, begini ya Nah kita buat juga Satu lagi guys Disini guys Kita pake yang ini Kita naikin juga guys Nah Gitu guys Nah kita naikin gitu Mantap Oke guys Jadi setelah itu Kita buat ini Dia tempatnya jadi diagonal Gini ya guys 45 terajat begini Kita buat juga sampingnya Disini juga sama Kita buat begini juga Nah kita buat begini Nah setelah udah jadi guys Sini kalian liat rumahnya Dia tuh kayak seret gitu ya Ada lekukannya gini ya Seret gitu Jadi ada flownya gitu guys Ada flownya Nah disini kita bisa buat Kayak atapnya nanti begini Jadi Cara buatnya kita bikin segitiga Arahnya ke depan sini guys Nah kita buat begini guys Nah Jadi taruhnya di blok atas sini ya guys Sekali ini Dia taruhnya di atas blok sini Taruh 2 Taruh 2 lagi Nah gitu guys Nanti ini disambung Oke Untuk atapnya guys Kalian terserah mau pake atapnya Gimana mau pake brick biasa Atau pake gimana Terserah Cuma kalo kalian mau pake warna-warna terokotak Kayak hijau Merah Gitu juga oke Atau kalian pake wool Tapi gue gak rekomen banget sih Cuman Kalian kalo mau warna-warna Mending pake terokotak Yang which is gue mau pake sekarang Nih kalo pake merah guys Kalian bisa menggunakan brick Untuk menggantinya ya Jadi kalian ini isi aja dulu Nih Jadi hasilnya ntar begini guys Oke guys Jadi disini udah liat ya Ini adalah garis luarnya Sekarang kalian tinggal isi ini semua Dan selesai Oke guys Sekarang kita udah selesai bagian sininya Ini bagian sininya Sedikit ada yang aneh guys Ini rada salah Maksudnya begini Kita buatnya begini guys Bentukannya Nah gitu kan Rada simple guys Tapi emang keliatan rumahnya tuh Keren langsung ya Langsung keliatan Wuh gila Medieval banget gitu Nah disini emang gue ngeliat disini emang aneh Tapi sabar dulu disini Karena ini pintunya akan disini guys Arahnya nih Jadi kita akan buat ini Akan jadi stabil kanan kirinya guys Aman Jadi Pertama guys Yang kita harus lakukan Abis ini adalah mengisi temboknya dulu guys Yang ini belum gue isiin Ini harus diisi begini dulu ya guys Nah kita isi begini dulu Begini dulu Kita isi dulu ya Kita isi Nah Nah gitu guys Sudah Untuk masalah jendela itu nanti aja guys Kalian bisa hancurin lagi nanti ya Oke Sekarang saatnya buat frame Dari bangunannya guys Nah frame dari bangunannya Kita menggunakan apa Kita bisa pakai stone trick lagi Atau bisa pakai cobblestone Kayak begini Juga oke Tuh keliatannya juga udah oke Banget gitu ya Atau kalian bisa menggunakan Pakai Spruce ya Pakai spruce begini Jadi dia lebih Temanya lebih kayu-kayu Yang which is going to pakai sekarang ya Jadi dia lebih berkayu-kayu ya Rumahnya ini Setelah udah jadi semua frame ya Kalian tinggal buat aja pakai slab Slap Pakai slab gini Untuk lebih turun dikit Satu blok ya Satu blok lebih bawah dikit Nah gitu guys Jadi dia ada bordernya gitu Oke jadi Udah selesai semua nih guys Bagian sini udah kelar semua nih Tuh Ya liat ya Udah ada framenya Sekarang kita buat frame atasnya guys Atasnya tinggal gampang banget Kita tinggal tambahin begini Tambahin begini Satu blok aja cukup Habis itu kita tinggal tambahin aja begini Nah Kalian mau tambahin pattern Juga bisa guys Kalian bisa pakai 10 stair Kalau kalian mau Ini pakai slab doang juga Oke fine Nah ini Kalau kalian mau tambahin Kayak gitu juga Oke banget tuh guys Tambahin stair gitu Biar lebih detailnya gitu Kelihatan bangunannya ya Untuk disini juga sama Disini kita tinggal isi aja Tinggal isi aja guys Begini Nah kita bikin begini Cuman bagian sini Depan sini kita akan bikin dia lebih depan Nah kita bikin lebih Begini Tuh Tuh Kita jadi buatnya begitu ya guys Jadi dia lebih maju Nah setelah kalian Kita tambahin itu Kita bisa tambahin Moncong yang depan ini Satu lagi Dan ya Selesai guys Untuk bagian atapnya Kalian udah good to go ya Udah keren banget ini ya Asalkan kalian mau detailin lagi guys Yang pakai warna-warna lain Dicampur-campur Oke ya Terserah kalian gitu Ini gue bikin yang simpelnya aja gitu Nah untuk yang atasnya guys Untuk atasnya kita bisa pakai trapdoor Pakai trapdoor begini Pakai trapdoor Nah kita bikin begitu Trapdoor Dan ya Kita buat juga sama disini Kita buatnya disini juga sama Bikin kayak bentukan rudal ya guys ya Bentukan rudal gitu Dan tapi untuk bagian sini kita tutup guys Bagian sini kita tutup Kita mau Nggak mau ini kayak terlalu kebuka semua gitu ya Nah jadi Kita akan gunakan spruce lagi guys Kita akan pakai spruce di bagian sini Nah dan ya Kita keluar Walah Jadi ya guys ya Rumah medievalnya guys Udah terbentuk Nah sekarang kita akan buat pintunya guys Sekarang kita buat pintunya Sabar ini ada yang kurang satu Nah itu ya Rada Rada nilip satu gitu Jadi sekarang kita akan buat pintunya guys Nah buat pintunya disini Kita akan buat dia di bagian sini ya Bagian sini ini pintunya nih guys Nah kita akan buat itu pintunya Jadi ini emang rada tinggi Emang rada tinggi guys Kita harus isi ini semua Jadi kita buat ini Kita isi begini Habis itu kita akan buat dia Dua blok ya Jadi lebar dari tangkanya akan jadi dua blok Jadi ini kita membuatnya dua pintu juga gitu ya Biar keliatan enak aja gitu Nah Jadi disini kita bikin begini Jadi ini ingat guys harus lantainya Pakai endeside aja Lantainya pakai endeside aja Untuk tangkanya juga sama Terus kita tinggal bikin turun begini aja deh Tangkanya disini kita buat begini juga Terus kita menggunakan stair Stairnya menggunakan endeside stair ya Kita menggunakan endeside stair Begini guys Nah Nah buat tangkanya Tangkanya udah jadi Udah jadi begini Udah keren Udah mantep Nah guys Untuk bagian sini Kita bisa isi begini Kita mungkin hancur dikit kali ya Biar Biar sesuai Nah Gini guys ya Nah untuk bagian sini Kita bisa bikin Jadi Jadi satu-satu blok gini ya Jadi satu-satu dua ya Kita seling-selingin gitu Nah untuk dalamnya Kita menggunakan Polis endeside juga bisa nih Kita menggunakan polis endeside Biar beda aja gitu Lalu kita pakai Gunakan stair Stone brick guys Kita pakai stone brick stair Nah jadi disini kita akan Tambahin stone brick ya guys Stone brick disini kita isi Sampai sini Nah jadi Dua Dua ya Dua-dua gitu ya Nah habis itu kalian Sejajarin aja tuh Sejajarin Habis itu kalian tinggal buat Pakai fence Fence-nya pakai spruce lagi Seperti biasa Pakai spruce disini Nah disini kita bisa Tambahin atap lagi guys Disini kita pakai atap Tapi sebelum kasih atap Kalian bisa pakai detailin hopper Namanya guys ya Kalian bisa pakai hopper begini Nah sekarang kita buat atapnya guys Atapnya disini kita bikinnya Dua begini Set Nah gitu ya Jadi Satu-satu Satu-dua Jadi dia kayak rada Ada slide-nya gitu Nah sekarang kita tambahin lagi Namanya spruce ya Kita tambahin spruce aja Kita tidak mau Ini semua terlihat jelek guys ya Nah jadi Kita tambahin spruce Kita spruce-nya tambahin begitu Tapi kali ini kita gak taruh bawahnya begini guys Aneh soalnya Oke guys Untuk detailin disini juga Kita bisa taruh trapdoor guys Kita bisa taruh trapdoor guys Disini Trapdoor disini Trapdoor disini Ya Jadi disini ada trapdoor-trapdoor Untuk menganjel ya guys Nah untuk bagian sini Kita bisa tambahin fence gate dulu ya Abis itu Kita di bagian sini Kita menggunakan slab aja guys Karena kan gak mungkin ya Pake fence gate begini kan Rada aneh gitu ya Keliatannya Nah jadi kita disini menggunakan slab Slabnya kita gunain Jadi kita ini bikin lebih tinggi aja gitu Jadi ini lebih tinggi aja Nah jadi kelihatan ada bordernya lebih enak Itu dia guys Cara buat tangganya ya guys Ini cara buat tangganya begini Nah untuk depan sini Itu kayak masih kurang bang gitu ya Iya jadi kita akan tambahin lagi guys Santai dulu ya Untuk depannya ini Kita depannya kita mau buat pintu bagian bawahnya guys Untuk pintu bagian bawahnya Kalian Ini kalau untuk kreatif Kalian bisa buat begini aja sih Senaranya kayak begini Ini kayak gini juga Oke gitu ya Cuman kalau main survival Itu gue takutnya ada mob masuk Cuman Ya bodo amat lah ya Kita harusnya sih Bagaian sini itu Tempat cuman untuk kayak Daerah-daerah Daerah storage gitu Atau semacamnya guys Jadi kalian kalau mau taruh barang Atau misalkan kalian mau Taruh apa gitu Atau cuma mau sekedar dekorasi doang Boleh guys Bersama untuk tangganya Kita pake oakwood ya guys Untuk tangganya kita pake Apa Lantai kita pake oakwood Terus kita isi ini semua guys Oke guys Jadi untuk Untuk lantainya udah selesai Sekarang kita buat tangganya Kita akan buat tangganya ya Karena ini tangganya kita taruh poncok Jadi dia rasa rada belok dikit ya Karena belok dikit gini Biar Apa guys Dibuat poncok gini Biar tidak ngeganggu jalanan Jadi ini kita bisa isi gini Terserah kalian mau isi gimana Interiurnya Gue gak akan terlalu pikirin banget Dan untuk bagian sini Kalian bisa hancurin aja sih sebenarnya Jadi bagian sini Ternyata tidak terlalu perlu ya Jadi disini tidak terlalu perlu Dan disini kita isi aja nih Semuanya dipake Pake apa Spruce ya Biar Biar rata aja gitu Nah Liatnya enak kan Nah disini kita bisa tambahin fence Kita bisa tambahin fence begini guys Jadi bisa liat ke bawah juga gitu ya Nah untuk bagian sini guys Ini kan kayak gini aneh gitu Jadi kita tambahin aja gitu Pilarnya tuh Nah gitu ya Jadi kayak bikin bentuk Bentuk plus gitu ya Gak semua arah gitu Nah Jadi ini pintunya Kalian tinggal tambahin Spruce red door Karena Jaman-jaman medieval Jadi kita pake spruce red door Oke setelah kalian udah buat tangganya guys Disini kita inget guys Disini ada ruangan gratis ya guys ya Nah ini kita tambahin lagi disini Habis itu kita akan buat tangganya Tangga ke bawah basement Nah ke bawah basement Ini enaknya kita buatnya Di bawah sini kali ya Jadi ini kita Manjuin lagi guys Sampai bongeng gitu ya Biasanya kita bikin stairnya disini guys Nah bikin stairnya Enaknya kita arahnya kesini Jadi kita arah keluar Naiknya tuh disini Dan disini kita turun aja guys ya Kita bikin tangga ke bawah Nah ini ke arah basementnya guys Nah ini kita bisa menggunakan slab aja guys Simple aja Kita menggunakan slab Slab Dan ini aja nih guys Tangga spiralnya Tangga spiral namanya Langsung kesini Langsung naik gitu ya Jadi Apa Alurnya enak guys Alurnya enak gitu Habis ini kita bisa tambahin trapdoor Untuk pintu-pintunya Kita bisa pake trapdoor Biasa aja Pake oak Punya Nah kita bisa buat begitu Dan ya Untuk tengahnya tuh Jadinya begini guys ya Simple And clean ya Abis itu bagian sini juga Bawah sini juga ada ruangan guys By the way ya Jangan sampai lu Ketinggalan nih guys Bagian sini Ada ruangan gratis juga nih guys Nah ini ya Selesai Bagian sini mungkin Tinggal tambahin ini nih Spruce Spruce apa namanya Spruce wood Biar keliatannya tebel Ini ruangannya Dan gak tipis Ini kita isi juga semuanya Pake spruce wood Jadi Kelatannya tuh Atas beda Bawah beda ya Jadi tebel gitu ya Ruangannya Tuh Mantap Oke jadi Ya layout bangunannya Begini aja guys Kayak Bentukan bangunannya Gimana Tapi full interiornya Gue gak akan kasih tutorialnya Karena kelamaan guys ya Jadi Sekarang Gue mau buat Daerah depan sini guys Ini bagian samping Udah oke Bagian belak Sini juga ada keren Bagian sini juga ada keren Saatnya kita buat depannya Biar lebih menarik lagi Cara buatnya Yang paling menarik adalah Itu Kita tambahin atap lagi Tapi atapnya atap kecil guys Nah atap kecil tuh Maksudnya gimana Maksud gue tuh Begini aja guys ya Tinggal Tambahin 2 blok aja Begini Tambahin 2 blok lagi Disini Dan ya abis itu Selesai guys Ini cara buat Buat rumahnya jadi Lebih menarik kan Tambahin atap gini Udah langsung keren gitu Nah Disini kita bisa tambahin Stone brick Tapi stone bricknya disini Kita tambahin all the way Kita gunakan stone brick semua Sampai depan-depan gini juga Kita pake stone bricknya Nah gitu Abis itu Kita jangan lupa Tambahin spruce Jangan lupa tambahin spruce nya ya guys Tambahin spruce nya Ini jangan lupa Ini penting banget Nah ini tambahin Tambahin spruce nya Kali ini taruh disitu juga Biar ada kayak Nyambung gitu ya Nah disitu kita tambahin begini Tambahin begini Dan ya guys Sekarang bangunannya Udah mau jadi ya guys Kalian bisa liat ini Semua bangunannya udah keren Sekarang yang kurang adalah apa? Yang kurang adalah jendela ya guys Jendela Kita disini Itu gampang banget Cara Cara design jendelanya Gimana senang Gampangnya Kalian masuk ke rumah Nah caranya disini Kalian tinggal hancurin aja Ini 2 blok disini 2 blok disini Dan ya Kalian ketemu Bloknya begini ya guys ya Untuk disini Kalian jelas Yang pasti hancurin disini Untuk disini Kita bisa tambahin hancurin lagi disini Jadi Disini juga sama guys Ya gampangnya sih gitu ya Dari dalam rumah guys Jadi kita bisa tau gitu Kita itu Ngeliat Temboknya itu kemana aja gitu ya Setelah udah jadi guys Kalian Disini bisa tambahin Kayak Macem fence ya Kita bisa tambahin fence begini Kita bisa tambahin fence begini Hasil kalian bisa Kalian tambah trapdoor begini Ini Untuk di Bangunan detailnya gitu ya Biar keliatan keren aja gitu Nah kita buat begini Lalu disini Kita bisa tambahin fence Kita bisa tambahin fence Pake begini lagi Sama Nah untuk bagian sini Kita bisa tambahin trapdoor lagi Tapi trapdoornya Arahnya kesini Nah trapdoornya Arahnya keluar ya Nah gitu Jadi kayak Istilahnya kayak jendelanya tuh Kayak kebuka gitu Nah setelah buat jendelanya nih Gue liat nih guys Kita rumahnya Kita bisa tambahin sekat-sekat lagi nih guys ya Kita bikin sekat begini guys Biar keliatan lebih Ada fondasinya lebih enak ya Ini ada lupa guys Serada sorry ya Pertanyaan kita membuatnya Ada kotaknya begitu Lebih enak Dilihat Nah untuk bagian atasnya Kita bisa tambahin juga nih jendelanya nih guys Kita bisa tambahin jendela disini Tambahin jendela disini Habis itu kita akan lakuin hal yang sama juga guys Disini Tambahin begini Tambahin trapdoor ya Tambahin trapdoor Begini-begini Tamping juga sama Begini-begini Dan ya kita akan lakuin ini semua Dengan hal yang sama begini Dengan jendela yang ini guys Oke guys Jadi ini udah selesai semuanya ya Bagian jendelanya Sekarang kita akan detailing bagian jendelanya guys Nah jendela ini gampang banget detailingnya Detailingnya tinggal pake trapdoor gini Begini juga Kalian taro-taro aja begini ya Taro-taro trapdoornya begini Ini aja udah nambahin detail yang sangat-sangat signifikan ya Ini gue bikin yang simple aja gitu Senaranya bisa pake slab Pake apa yang macem-macem Cuman gue gak mau gitu Nah untuk bagian sini Bagian sini kita bisa tambahin pake stone Pake apa? Stone apa? Cobblestone Ini bisa tambahin cobblestone ya Untuk detailnya Ini juga sama Kita tambahin begini Kita tambahin begini Terus kalian bisa tambahin slabnya guys Slab cobblestone Nah cobblestone slabnya kita bisa tambahin begitu Nah kita mau buatnya tuh Jangan semuanya disamain ya Karena kirinya Jadi kita kalo bisa bikinnya Rada beda Nah gitu guys Nah situ dari sini Kita bisa tambahin pot deh Kita tambahin pot ya kan Disini tambahin pot Tambah bunga gitu kan contohnya Nah contohnya disini Kita mau tambahin bunga-bungaan guys ya Nah ini kita tambahin bunga-bungaan gitu Beuh gila Keren banget ya Disini juga kita tambahin pot juga Tambahin pot disini Tambahin pot begini Tambahin pot begini Oke guys jadi rumahnya udah mau jadi nih Sekarang kita tinggal detailin Finishing Finishing detailing itu Senang gampang banget Senang kita tambahin fence aja Tambahin fence Kalian percaya sama gue Tambahin fence akan mengubah segalanya guys Ini si grass pinggirin dulu guys Kita tambahin fence begitu Bah langsung berubah ya Langsung kayak ada detailnya gitu ya Langsung keliatan gitu Nah ini kita bisa tambahin Kayak fence-fence begini guys Sebenernya Nah kalian tambahin aja begitu Kayak Kayak gak tau itu apa Cuman tambahin aja Nah pokoknya Disini kita bisa tambahin begini Banyak lah yang kalian bisa lakuin Bisa tambahin begini Kita taruh banner disini ya Kita bisa taruh banner disini Bo Bo Terus itu kita tambahin begini Bo Itu Wah Jadi langsung keliatan keren guys Nah terus juga bagian samping-samping Sini juga kita bisa kasih Kasih fence guys Kasih fence Untuk apa Biar keliatan Lebih detail aja gitu Ini ketinggalan ya Nah Untuk bawah-bawah sini guys Kita bisa tambahin slab ya Kita bisa tambahin slab begini Gitu Biar bangunannya lebih detail Lebih tebel juga Jadi gak tipis-tipis amat Tapi untuk bagian sini Kita gak perlu Karena udah ada Atap guys Oh ya guys Bagian sini belum gue buat juga Disini belum bagian gue buat juga Disini kita bisa pake Pake fence gate aja Begitu Jadi untuk cendalanya Dan untuk detailingnya Kita menggunakan Ini ya Kita pake 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 slab kanan-kiri Taruh setengahnya Setir Selesai Bisa taruh trapdoor lagi Di atas Trapdoor gini Kelar Selesai gitu ya Ini opsional Dari sini tuh semua tinggal Cara buat Cara buatnya nih Kalian terserah kalian mau buatnya gimana Intinya Ini ada daun-daunan Disini ya kan Ada daun-daunan Disitu Disini juga mungkin ada daun-daunan dikit Ya kan Terus itu mungkin kalian disini Mau buatnya lebih ada Lebih teratur gitu ya Kita mau buat lebih teratur Disini ada Tempat bunga gitu ya Contoh tempat kayak Azalea leaf Azalea leaf gini Gini kan Sat 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 Disitu kita tambah leaf juga Campur-campur Nah Kita bisa tambahin begitu guys Oke guys Jadi itu aja guys Video tutorial untuk hari ini Semoga kalian bisa kebantu Dan semoga tutorial gue jelas Dan kalian bisa ngikutin semua Dan ya Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe Seperti biasa Dan see you guys next time Di tutorial selanjutnya ya guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax